Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan perbaikan ruas jalan sepanjang 24 km yang bersumber anggaran dari Ksari yang akan dilaksanakan 3 tahap. Untuk tahap 1 perbaikan ruas jalan Cisomang Barat, jalan Desa Ganjarsari sepanjang 4,5 km, tahap 2 untuk ruas jalan Ciawitali Cipada sepanjang 6 km, selanjutnya pada tahap 3 untuk ruas jalan Cipada Lembang sepanjang 9,5 km. Rencana waktu kurang lebih 6 bulan pengerjaan. Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna mengucapkan terima kasih kepada PT Wijaya Karya yang sudah memberikan CSR. Tadinya jalan ini sudah dianggarkan di APBD Bandung Barat. Karena pandemi COVID-19 jadi tidak bisa dikerjakan dan jalan ini sudah rusak. Bersama pada hari hari ini, Tadinya Pakadu pada PT Wijaya Karya yang sudah memberikan CSR dengan ruas jalan hampir 23 kg sekian. Yang disebutkan tadi dari mulai Kisarwa sampai Cipada, terus Cisomang Ganjarsari, terus lagi Ciawitali, ini selanjutnya. Dan menurutnya ini dari CSR, PT Wijaya Karya, dan ini tentu saja, padinya sebetulnya jalan ini sudah dianggarkan oleh APBD Kabupaten Barat A.A. Tapi dengan keberanjakan pandemi COVID-19, ini sudah dianggarkan dan jalan ini sudah rusak. Dan tentunya di sini juga menunjukkan juga buat wisata. Karena memang Kabupaten Bandung Barat, daerah-daerah wisata. Sebetulnya dengan CSR ini, ini sangat bermanfaat sekali buat masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang mencapai kepada 9 desa yang ada di wilayah 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Yaitu Cisarwa, terus lagi 2 kecamatan, itu kurangkali beberapa sejarah yang tadi disebutkan. Asalnya yang 2,5 meter menjadi 3 meter, ada yang 3 meter menjadi 3,5. Tapi ada yang kondisi existing 4,5 tetap kondisi existingnya 4,5-4,5 lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan spesifikasi ketebalan dan sebagainya kualitas akan lebih baik. Ditambahkan jalan ini juga menunjang wisata. Karena memang KBB daerahnya kebanyakan daerah wisata. Ini tentu saja sangat bermanfaat sekali untuk warga Bandung Barat yang mencakup 9 desa dan 2 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ia pun memaparkan, target selesai pekerjaan tersebut paling lama 6 bulan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bila pengawasan dilakukan secara bersamaan. Itu, cuaca pun menentukan. Dari Kabupaten Bandung Barat Asep dan Rijaldi Kontributor Berita 7 melaporkan.